Richard Lee akhirnya dibebaskan polisi malam ini. Richard Lee tidak jadi ditahan polisi di kasus akses ilegal Instagram dan penghilangan barang bukti. Richard Lee kemudian buka suara. Pertama, dia menyampaikan terima kasih ke polisi karena tidak ditahan di kasus ini. Saya enggak bisa ngomong banyak, saya baru keluar. Saya hanya bisa ucapkan saya terima kasih sekali semuanya bantu saya. Pak Kapolri bantu saya, Dirkrimsus bantu saya, Wadir bantu saya, semua penyidik bantu saya. Bang Rasman luar biasa bantu, ujar Richard Lee di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, tanggal 12 Agustus 2021. Richard Lee juga menyampaikan terima kasih ke masyarakat yang mendukungnya. Bang Rasman luar biasa bantu saya. Banyak banget masyarakat yang mendoakan saya. Tasob dit bantu saya, ucapnya. Pantauan detik kompukul 19.52 waktu Indonesia Barat, Richard Lee keluar dari ruangan penyidik. Dia ditemani pengacaranya, Rasman Nasution, dan istrinya. Dalam kesempatan itu, Rasman menyampaikan terima kasih ke Kapolri. Rasman juga menyampaikan kliennya tidak ditahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah mengatensi kejadian perkara kasus klien saya, Dr. Richard Lee. Alhamdulillah malam hari ini klien saya tidak ditahan. Ujar Rasman Arief di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, tanggal 12 Agustus 2021. Richard Lee tampak memakai kaos berkerah putih. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya di dada. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan pihaknya akhirnya tidak melakukan penahanan dengan alasan Richard Lee kooperatif. Suah dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan penahanan dan wajib lapor dengan alasan yang bersangkutan kooperatif selama pemeriksaan. Ujar Yusri kepada Detik.com, Kamis, tanggal 12 Agustus 2021. Sebelumnya Richard Lee ditangkap terkait kasus akses ilegal akun Instagram dan penghilangan barang bukti. Akun Instagram fdr.richard garis bawah Lee ini disita penyidik di kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri. Richard Lee ditangkap di Palembang, Rabu, 11.08 kemarin. Richard Lee kemudian diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka di kasus akses ilegal akun Instagram itu. Jadi bagaimana menurut Anda?